Kali ini di tangan saya sudah ada speaker bluetooth berukuran mini yaitu Mews dengan seri SPB01. Gimana kualitasnya? Yuk kita bahas! Mews SPB01 di toko-toko online dijual dengan harga Rp240.000an. Tapi karena waktu itu saya belinya lagi promo, jadi harganya cuma Rp160.000an saja. Jangan bilang mahal dulu sebelum kamu tahu kualitasnya. So, ingat kata pepatah, kualitas menentukan harga. Mews dibuat oleh Hippo. Ini adalah brand yang lebih dikenal sebagai produsen baterai atau powerbank. Dan kini mereka merambah ke perangkat audio portable. Perangkat audio portable yang biasanya saya gunakan ada dua, yaitu Mews SPB01 ini dan Tronsmart Mega. Untuk nongkrong di depan rumah, saya lebih memilih untuk menggunakan Tronsmart Mega karena spesifikasinya lebih tinggi. Tapi karena ukurannya yang besar dan berat, maka untuk berpergian saya menggunakan SPB01 ini karena ukurannya jauh lebih kecil dan ringan. Dan selain itu, dapat masuk ke kantong celana pula. Kita lihat antarmukanya, ukurannya sebesar gengaman tangan orang dewasa, di mana di bagian atasnya ada tombol untuk tutup. Kemudian tombol next yang juga berguna untuk menambah volume. Tombol previous yang juga untuk mengurangi volume. Kemudian ada tombol phone yang juga berguna untuk tombol pause dan play. Seperti yang saya katakan barusan, ini ada tombol phone-nya, yang berarti speaker ini juga ada mikrofon-nya. Yang akan berguna saat ada panggilan masuk ketika si Mews SPB01 ini sedang terhubung ke smartphone. Jadi kita bisa menelpon tanpa harus mematikan koneksi antara speaker ini dan smartphone terlebih dahulu. Karet berwarna merah di bagian atasnya ini bisa kita tarik menjadi seperti ini, sehingga akan berguna ketika perangkat akan disimpan dalam posisi digantung. Di bagian belakang ada beberapa port yang tertutup dengan karet, di mana di sana terdapat tombol on-off, port untuk charger micro USB, dan lubang auxiliary berukuran 3,5 mm. Berikut spesifikasi singkatnya. Kelebihan dari Mews SPB01 ini, dia tahan cipratan air. Jadi kita bisa sedikit tenang ketika kerujanan di jalan saat sedang membawa si Mews SPB01 ini. Oke, saatnya kita tes suaranya. Dan untuk perbandingan, karena saya hanya ada 2 speaker portable, maka saya akan bandingkan saja dengan Tronsmart Mega. Kekuatan suaranya pasti akan kalah sama Tronsmart Mega karena ukuran dan jumlah speakernya beda. Oleh karena itu, kekuatan suaranya akan saya samakan saja dan kita bisa bandingkan dari segi kualitas suaranya. Ini dia. Terima kasih telah menonton! Kesimpulannya bagaimana saya rasa Mews SPB01 sangat sebanding dengan harganya. Suaranya cukup lantang dengan clarity yang lumayan oke. Detail suaranya keren, middle dan high-nya cukup tinggi, tapi bass-nya juga ada walau tidak deep. Kemudian dari segi bahan pembuatannya pun keren karena memadukan antara plastik dan karet, jadi ini tidak akan licin saat digenggaman tangan. Jangan lupa juga, Mews SPB01 ini tahan cipratan air. Jadi ini memungkinkan kita untuk membawanya ke kamar mandi dan mendengarkan musik sambil mandi. Dan itu saja untuk video kali ini. Terima kasih telah menyaksikan. Saya undur diri. Ciao!